Oke, ini kita berada di pergampuan Baduy, kira-kira kalau suasana malamnya seperti apa? Nah ini, suasana malam di kampung Baduy. Ini sudah lepas mahrif, jadi masih ada kelihatan langit cerah sedikit, tapi ini lepas mahrif. Nah, kita bisa lihat di sini nggak ada lampu listrik yang kita lihat hanya kayak gini. Jadi ini terangnya pun terang dari langit. Tapi sekarang sudah hampir seratusan lebih kalau nggak salah ya? Nah, kan? Dari video itu kamu banyak yang ikuti dari video yang kemarin saya buatkan tuh. Jadi sekarang gimana? Lumayan lah berarti pengikut kamu ya, Jun? Lumayan. Lumayan. Aktif kamu bikin video-video TikTok gitu? Jarang. Oh, jarang? Nggak pernah live? Nggak. Jadi ini saya ketemu lagi sama adik Juna yang kemarin waktu di Indomaret ya, adik Juna ya? Iya. Ini rupanya aslinya warga sini. Di Luwey Damar, maksudnya di desa apa namanya? Kenekes ya ini? Kenekes Baduy Luar. Ini mau gimana adik Juna? Boleh ya? Loh? Malam-malam? Iya. Mau ngapain? Belanja. Oh, belanja. Betulnya sudah lepas mahrif, tapi masih agak kelihatan warna-warna cerahnya sedikit. Karena itu ada langitnya agak serah gitu. Juna, makasih lah. Kamu lanjut kalau mau pergi apa? Cari apa? Iya. Belanja. Belanja. Oke. Buat teman-teman yang kepengen tahu suasana malam di perkampungan Baduy, kurang lebih semacam ini. Jadi ini bisa dikatakan kampung tanpa aliran listrik. Jadi memang di sini secara adat itu tidak diperbolehkan orang memakai aliran listrik. Jadi memang benar-benar alami pada seperti tahun-tahun dulu. Jadi ini kalau kita rasakan suasana malam di kampung Baduy ini kayak kita berada di tahun 70-an gitu. Mungkin kampung-kampung yang lain di tahun 70-an masih banyak juga orang yang tidak menggunakan listrik. Paling yang ada kayak semacam itu, apa namanya, center gitu. Nah ini kita merasakan sekarang ini di kampung Baduy kalau pas malam hari kurang lebih semacam ini. Jadi mumpung saya nginep di rumahnya Ambu Jali malam ini. Jadi saya lihatkan juga Ambu lagi masak nasi, eh, masak apa namanya, mie. Wah. Kelihatan Ambu. Jadi paling center. Lepus mie. Jadi kalau masak biasanya di arun kalau nggak salah ya Ambu ya. Kalau pakai apa namanya itu, nasi, masak nasi maksudnya. Jadi di sini ini nggak ada semacam kompor gitu. Nggak ada kompor minyak tanah ataupun kompor gas, lebih-lebih kompor gas. Itu memang nggak ada. Jadi memang benar-benar alami. Nah, mungkin buat teman-teman masih bingung kalau misalkan mau kepergian ke Baduy. Terutamanya yang bisa di, apa namanya, ditempati atau dibuat nginep itu hanya berada di Baduy luar. Ya Ambu? Ya. Baduy dalam bisa nggak Ambu? Nggak. Baduy dalam nggak ada lagi secara masaknya juga. Nggak, maksudnya kalau di sana ada tempat untuk nginep nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi hanya ada di sekitaran Baduy luar. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan datang ke sini kepingin merasakan suasana malam, ya kalian bisa menginap di rumah warga. Yang mungkin harganya itu relatif murah dibandingkan dengan penginapan yang ada di terminal Cipulengger sana ya, Bu. Ini bisa dikatakan rumah warga, tapi diperbolehkan yang tempatnya itu ada yang diperbolehkan untuk dipakai untuk menginap. Dan harganya mungkin macam-macam. Ada yang satu daerah, apa, di dekat sini mungkin harganya agak mahal, nanti yang di dekat sana agak murah. Saya kurang tahu lah patinya, cuman relatif gitu. Ya, kalau harganya mungkin kisarannya 150 sampai 200. Nah, nyalain apinya seperti ini. Nah, itu nyalakan apinya semacam itu. Jadi kayak gini. Nah, ini kira-kira semacam ini selesai malamnya. Berada di sebuah perkampungan warga Badui. Ini masuk di Longdamer, kejamatannya, kabupatannya, Lebak, provinsinya Banten, Indonesia. Jadi di sini kehidupannya memang benar-benar alami. Bukan berarti pemerintah tidak menyalurkan listrik ke sini, tapi mereka mempunyai aktif tersendiri. Jadi memang tidak diperkenalkan listrik masuk ke perkampungan ini. Terus yang ini, lampu-lampu ini, biasanya lampu ini memang yang di bagian Badui luar itu ada yang menggunakan tenaga surya. Kalau di Badui dalam, boleh enggak? Kayak lampu cempor, minyak sayur. Kalau lampu minyak sayur. Bukan minyak tanah ya, minyak sayur ya. Minyak sayur. Kalau di dalam, di Badui dalam. Di dalam sana, di Badui dalam itu adatnya atau tradisinya itu lebih kental lagi. Beda dengan yang Badui luar. Kalau di Badui luar kan hampir sama dengan kayak kita lah. Ibaratnya mandi juga menggunakan sabun, gitu kan. Sampu juga boleh. Tapi kalau di Badui dalam itu memang benar-benar enggak boleh. Mandi pakai sampu enggak boleh ya? Enggak. Enggak boleh. Kalau di Badui dalam enggak pakai sampo. Enggak pakai sampo. Pakainya abu. Pakainya abu. Abu padi. Abu padi. Oh. Terus kalau di Badui luar, biasanya masih banyak yang menggunakan sandal alas kaki gitu. Tapi kalau Badui dalam, itu memang enggak bisa sekali ya. Enggak boleh sekali ya pakai sandal itu ya ibu ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Gitu kira-kira. Jadi ini saya beruntung masih bisa berada di perkampungan Badui luar yang ada tradisinya. Itu enggak sekental atau enggak sekuat yang ada di Badui dalam. Alhamdulillah kita makan malam di rumah warga Badui. Ini nasinya, nasi Aron luar biasa pulen. Jadi proses pembuatannya mungkin beda dengan kita yang biasanya dimasak di dalam magic comb atau apa gitu ya. Kompor ke apa. Kalau ini prosesnya agak sedikit lama. Jadi ini nasinya dari badi kampung, beras kampung. Terus cara masaknya itu pakai istilah Aron begitu. Kita makan. Bismillah. Makan Pak ya. Sambil lanjut. Alhamdulillah udah ada Pak ini Pak. Jadi ini hitungannya saya datang ke rumah Pak Jali ini yang kedua. Jadi setahun lalu saya datang ke sini masih membawa turget gitu. Ya pengantar gitu istilahnya. Mangisna ini. Tapi karena saya udah tahu akhirnya saya datang ke sini sendiri. Tidak membawa turget. Dan yang langsung saya tuju ke rumahnya Pak Jali ini. Karena kemarin memang beliaunya juga nyuruh kalau memang mau datang sini lagi nanti kalau nginap ke tempat sini. Jadi tidak usah repot-repot nanti cari tempat penginapan lain.